Halo Gold Fismania, selamat datang di channel ini, channel tempatnya ngebahas apalagi kalau bukan ikan mas koki. Ikan mas koki adalah salah satu ikan hias yang populer di Indonesia karena keindahan warnanya yang lengkap dan jenisnya berbeda-beda. Selain itu, ikan mas koki juga mudah didapatkan di toko-toko ikan hias terdekat, jadi gak heran lagi kalau semua kalangan dari anak-anak, termaja, hingga dewasa suka sama ikan mas koki. Tapi dibalik semua itu, kenapa ikan mas koki gampang mati dan susah dipelihara, terutama untuk para pemula. Dan di sini mari kita bahas kenapa ikan mas koki gampang mati, lalu apa saja yang perlu kita siapkan atau yang perlu dilakukan ketika pelihara ikan mas koki. Tapi sebelum kita bahas alangkah baiknya buat like dan subscribe dulu channel ini, biar gak ketinggalan info terbaru juga dari channel ini. Terima kasih. Oke lanjut langsung kita bahas aja, karena banyak faktor juga yang dapat menyebabkan ikan mas koki gampang mati. Dan di sini saya sudah rangkum jadi lima kategori. Yang pertama, yaitu ikan. Yang kedua, air. Yang ketiga, populasi. Yang keempat, filtrasi. Dan yang terakhir, atau yang kelima, perawatan. Lanjut kita mulai dari di kategori yang pertama yaitu ikan, karena penting sekali untuk kita memilih ikan yang tepat untuk dipelihara di antaranya. Satu, asal usul ikan atau ikan yang kita dapat, entah itu dari toko-toko ikan atau dari farung dan harus dipastikan ikan yang kita beli dalam kondisi sehat. Yang kedua, kondisi ikan. Dan pastinya kita harus teliti juga sebelum beli ikan tersebut, dan pastikan juga ikan yang kita beli harus dalam keadaan sehat dan bebas dari penyakit. Yang ketiga, penyakit fisik. Lalu, bagaimana cara bedakan ciri-ciri ikan yang sakit dan ikan yang sehat? Pada umumnya untuk ikan yang sakit, cenderung lebih sering berdiam diri dan kurang pergerakan dan kadang juga suka berdiam di pojokan. Yang keempat, karantina ikan. Ikan yang baru, beli diusahakan untuk dikarantina, terutama ikan yang dibeli di luar kota atau yang biasa beli online, diwajibkan untuk dikarantina terlebih dahulu sebelum masuk ting utama. Lanjut untuk kategori yang kedua yaitu, air. Pertama, air yang bersih dan sehat. Biar ikan-ikan tetap sehat, pastinya dibutuhkan air yang sehat juga. Jadi, kita juga bukan cuma merawat ikan yang dipelihara, tapi harus bisa merawat airnya juga dengan cara filtrasi yang maksimal. Yang kedua, sumber air yang dipakai. Di rumah kita masing-masing terdiri dari bermacam sumber air, entah itu dari air sumur atau air pump. Untuk air yang dipakai, harus diperhatikan juga apakah ada kandungan set besi, set kapur. Dan untuk air pump biasanya mengandung kapurit. Alangkah baiknya untuk diendapkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Yang ketiga, suhu air. Suhu air yang ideal untuk ikan maskoki berkisar antara 22 sampai 28 derajat celcius. Rentang suhu ini nyaman bagi kebanyakan varitas ikan koki, meskipun beberapa varitas mungkin memiliki preferensi yang sedikit berbeda. Dan untuk memastikan lingkungan yang optimal bagi ikan koki, jika ikan terlihat gelisah atau menunjukkan perilaku yang tidak biasa, ini mungkin menjadi tanda bahwa suhu air tidak sesuai dengan preferensinya. Lanjut untuk kategori yang ketiga yaitu, populasi ikan. Penting untuk memperhatikan jumlah ideal ikan maskoki yang dapat ditempatkan dalam satu akwarium agar mereka tetap sehat dan nyaman. Karena terlalu banyak jumlah dalam satu akwarium bisa mengakibatkan, seperti stres, bom amonia atau amonia cepat meningkat dan lambatnya untuk proses pertumbuhan ikan. Untuk ikan berukuran kurang dari 15 cm, setidaknya membutuhkan 15 liter air per 1 ekor ikan. Dan ikan berukuran lebih dari 15 cm membutuhkan 25 liter air per 1 ekor ikan. Mematuhi jumlah yang dianjurkan akan membantu mengurangi risiko stres pada ikan, menjaga kualitas air, dan memastikan pertumbuhan ikan maskoki dengan optimal. Selain itu, pastikan akwarium memiliki kapasitas yang cukup besar, agar ikan koki dapat berenang dengan nyaman dan sehat. Jadi, jika kamu ingin memelihara lebih dari satu ikan maskoki, pertimbangkan lagi untuk meningkatkan ukuran akwarium sesuai dengan jumlah ikan yang akan dipelihara. Lanjut untuk kategori berikutnya, atau kategori yang keempat, yaitu filtrasi. Salah satu hal yang wajib disiapkan buat pelihara ikan maskoki, agar tetap sehat, pastinya dibutuhkan filtrasi buat akwarium masing-masing, dan ada beberapa sistem filtrasi juga yang bisa pakai untuk tankoki, diantaranya seperti filter talang, filter samping, filter belakang, dan zoom filter, atau filter bawah. Tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan tank masing-masing. Yang kedua, pastinya dibutuhkan isi dari media filter itu sendiri. Seperti yang kita ketahui, media filter juga terbagi dari tiga jenis, dari media mekanis, media biologis, dan median kimiawi. Untuk jenis, atau bentuk, dan merek media filter yang dipakai, disesuaikan aja sama isi dompat masing-masing penghobi. Yang ketiga, menentukan pompa yang tepat. Pilihlah pompa air dengan kapasitas yang sesuai. Pastikan pompa air dapat memaksimalkan sirkulasi air, sehingga filter dapat bekerja dengan baik. Ada banyak produk power heat dengan berbagai macam bentuk, kekuatan, kapasitas, dan web yang dijual di pasaran. Perhatikan kekuatan dan kapasitas pompa air jangan hanya memperhatikan merek atau model pompa. Tetapi yang paling penting adalah kekuatan dan kapasitas pompa air. Jika pompa terlalu kecil, sirkulasi air menjadi lambat dan kotoran tidak dapat tersaring dengan baik oleh filter. Ingatlah bahwa pemilihan pompa air yang tepat akan memastikan sirkulasi air akwarium berjalan lancar dan membantu menjaga kualitas air bagi ikan hias di dalamnya. Lanjut kita bahas kategori yang kelima atau kategori yang terakhir yaitu perawatan. Jadi ketika pelihara ikan maskoki, bukan hanya sekedar memberikan makan doang, tapi harus rajin juga untuk perawatan akwarium dan kebutuhan yang diperlukan untuk ikan agak tetap sehat di antaranya. Yang pertama, water jam atau gantli air. Walaupun kondisi air di ten kita masih terlihat jernih, proses pergantian air harus tetap dilakukan. Karena air yang kelihatan jernih sekalipun bukan berarti sehat buat ikan. Dan sebagus apapun air di dalam akwarium, masih tetap lebih bagus air yang baru. Jadi, sesibuk apapun kita, jangan malas-malasan buat ganti air. Minimal seminggu sekali harus ganti airnya antara 50-75% dan diusahakan jangan sampai 100%. Yang kedua, pemberian pakan. Ikan maskoki adalah makhluk yang memerlukan perhatian khusus dalam hal pemberian makanan agar tetap sehat dan bahagia. Frekuensi pemberian dosis makanan juga harus diperhatikan. Ikan maskoki dapat menyerap makanannya sekitar 3-4 jam. Oleh karena itu, pemberian makan selanjutnya bisa setelah 3 atau 4 jam. Dan untuk dosisnya, cukup 3-5 kali sehari karena terlalu banyak memberikan pakan dapat menyebabkan stres, sakit, atau kematian pada ikan. Kecuali untuk proses grooming, diberikan belasan kali per hari, juga gak masalah dengan catatan, filtrasi maksimal, dan lebih rutin lagi proses water chedi. Yang ketiga, oksigen tercukupi. Ikan maskoki memerlukan oksigen yang cukup dalam akwarium. Ingatlah bahwa oksigen adalah faktor penting untuk ikan maskoki. Pastikan akwarium cukup besar dan memiliki sirkulasi yang baik untuk menjaga kualitas air dan kesehatan ikan. Jika merasa kekurangan oksigen, ikan maskoki lebih sering berada di permukaan karena dapat menghirup udara dari permukaan. Jadi, tambahkan pompa udara atau mesin arator jika diperlukan. Yang keempat, kontrol media mekanis. Selain harus rutin water chedi, media filter akwarium juga harus tetap bersih, terutama untuk media mekanis. Kalau sekiranya sudah banyak kotoran yang menumpuk, jangan ditunda-tunda lagi, harus segera dibersihkan juga, kalau tidak amonia dalam tank semakin tinggi. Dan yang kelima, atau yang terakhir, obat-obatan. Ikan maskoki memerlukan perawatan yang baik untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi sebelum terkena penyakit, alangkah baiknya kita sediakan obat-obatan juga. Jadi kalau mulai ada kelihatan ikan yang sakit, sesegera mungkin langsung dikarantina pakai obat yang dibutuhkan dan tidak menunggu sampai sakitnya lebih parah lagi. Untuk penggunaan obat-obatan, harus sesuai dengan petunjuk dan dosis yang benar. Selalu perhatikan kondisi ikan dan konsultasikan dengan ahli akwarium jika diperlukan. Itulah beberapa kategori yang perlu disiapkan, apa yang harus dilakukan ketika pelihara ikan maskoki. Semoga bermanfaat, dan semoga setelah simak video ini, koleksi ikan-ikan kita semua selalu sehat dan terhindar dari bermacam-macam penyakit. Terima kasih sudah simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan buat yang belum subrek channel ini, subrek dulu aja. Salam satu hobi.